Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang buat teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya Amar 12 channel di tutorial bengkel Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara untuk meningkatkan akselerasi Dan juga untuk meningkatkan top speed dari si motor pisek ini sendiri Motor pisek ini tergolong motor yang menurut saya lemot ditarikan bawah Namun akselerasinya itu bakalan terasa di RPM tengah sampai ke atas Dan top speednya pun menurut saya pribadi kurang Ya bisa dikatakan kurang untuk top speednya Karena mentok hanya di kisaran 105 sampai 110 km per jam Dengan motor kubikasi CC 150 Ya tapi tidak bisa dipungkiri juga Karena motor ini itu memang motornya gede berat Beda dengan motor yang kayak gitu Vario 125 Vario 150 Ini Vario 125 pun dia bisa Sampai 105 105 km per jam Dengan part-part yang masih standar Kalau dibandingkan dengan si motor pisek ini Dengan CC 150 Masa iya Motor 150 dengan CC 125 Dengan standar-standar yang sama Betotan di full Dijajarin kedua motor ini Masa iya Top speednya sama Ya kan kita Pengguna motor pisek juga Aduh Gimana ya kita Kan kayak gitu Nah Disini Kita ubah Ya Tarikan bawah biar enak Tarikan tengah enak Dan juga top speednya bisa tambah Minimal lah 125 km per jam Kayak gitu Oke teman-teman Untuk mengejar akselerasi Ini saya gunakan Ring Ini saya buat dari Apa Dari Besi Ya Dengan ketebalan Antara 3 sampai 4 mili Untuk pemasangannya nanti seperti ini Ya Ini pair kita pasang Terus Kita pasang Si Ring ini Ya Di Tak Pair CVT Ya Yang bagian atas Kayak gini Terus Nanti kita pasang Kayak gini Ceret Nah Kenapa pemasangannya Berada di atas Nah ini saya jelaskan ke kalian semua Ya Oke Kita Lepas dulu Si Ring ini Ya Oke Nah Kenapa saya pasang di atas Kalau kita pasang di bawah Teman-teman Ya Ini Tidak mungkin saya pasang disini Karena Pak Karena Ketebalan ring ini Itu lebih tinggi Daripada si Taknya ini Yang bawah Ya Kalau lebih tinggi Alhasil Ketika kita pasang Pair Nah Si Pair ini akan Ada Gerakan Kuplak 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 Kayak gini Jadi tidak Presisi Nanti akan menimbulkan Bunyi Yang lumayan Kasar Itu bisa jadi Terus Kalau misalkan Ya Si tag ini Andai saja lah Si ring ini Masuk ke dalam sini semua Masuk ke dalam sini semua Terus Dipasang Tag Atas Dipasang disini Ini juga Ocelak-ocelak guys Ya Ini juga Ocelak-ocelak Dan tidak Mungkin juga Saya pasang disini Kayak gitu Nah Terus Andai saja Ya Andai saja Kalian pasang Ini Pasang Pelor disini Ya Kalian pasang Pelor disini Coba Andai saja Kalian pasang Pelor disini Terus Tag atas Kalian pasang disini Nah Disini benar sekali Bahwasanya Si pelor ini Tidak akan loncat Akan tetapi disini Si tag ini Tidak Presisi guys Nanti bakal Menimbulkan Suara Nah Kalau kalian mau pasang Ya Mau pasang Pelor disini Ataupun Ring ini Dipasang disini Ya secara Tidak langsung Kalian harus Beli tag khusus Yang sekiranya Dia masuk disini Itu sepan Ya Dan Biar tidak Menimbulkan Suara Jadi Sepan Kayak gitu guys Oke Oke Disini saya Tidak bahas Masalah Yang pelor Karena disini Saya pakai Ring Ya teman-teman Oke Nah Terus Kalau Misalkan Kita pasang disini Cret Itu kan Nah Ini kan sepan Kalau tanpa Si tag ini Ini Si pair Ada Goyangan Sedikit Nih Ada Sepasinya Sedikit Nah Fungsi Dari Tag ini Itu Biar Si pair Ini Tidak ada Sepasinya Biar sepan Kayak gitu Teman-teman Nah Kayak gini Makanya Saya pasang Si ring ini Dia justru berada Di bagian Tag atas Ya teman-teman Kayak gini Kita pasang disini Cret Terus Kita pasang Pair Nah Oke Nah Disini Ini pair Tidak ada goyangan Ini Sangat sepan Sekali Ya Jadi Bisa Bisa Dipastikan Meminimalisir Suara Kayak gini Pasang Lanjut Ini Dipasang Oke Disini Sudah paham Kalau Misalkan Sudah paham Lanjut Di Kejar Top speed Kejar Top speed Ini Saya Krok Jalur Roller Ya teman-teman Yang Berfungsi Agar si roller Ini Bisa naik Lebih Tinggi Lagi Ya Nah Contohnya Disini Nih Sebentar Ini Adalah Garis Suduh Ini Adalah Garis Sebelum Saya Krok Untuk Jalur Roller Nya Ya Mentok Disini Ketika Sudah Saya Krok Ini Dia Akan Naik Di Segini Ini Nah Ini Kan Ada Garis Paling Atas Nah Disini Jadi Dia Lebih Naik lagi Si Fun Bell Jadi Untuk Mengejar Top speed Dan Disini Saya Tidak Ubah Untuk Apa Untuk Derajat Dari si Rumah roller Ini Melainkan Saya Pakai Ring Dengan Ketebalan Sekitar 1 mili Ini ringnya 1 mili 1 mili Tidak Boleh Lebih Dari 1 mili Nanti Ada Efeknya Ya Karena Untuk Untuk Racikan Ini Ini Sudah Saya Apa Experiment Berulang Ulang Ya Dengan Ring Yang Tebal Terus Dengan Ganjel Dalaman Kabel Speedo Terus Dengan Yang Lain Lain Nah Ini Racikan Yang Paling Tepat Menurut Saya Tarikan Bawah Oke Tengah Oke Dan Juga Atas Ini Sudah Mencapai 125 Kilometer Perjam Untuk Pemasangan Si roller Teman-teman Perlu Diberhatikan Bahwasannya Si roller Ini Ada yang Terbuka Ada yang Tertutup Ya Yang Terbuka Kalian Pasang Berarti Menghadap Ke kiri Nah Disini Terus Yang terbuka Lagi Kalian Pasang Menghadap Ke kanan Jadi Setiap Apa Setiap Satu Pasang Ini Menghadapnya Menghadapnya Saling Berhadapan Teman-teman Ya Ini Pasang Lagi Ini Pasang Lagi Ya Saling Berhadapan Ini Pasang Lagi Nah Yang terakhir Ini Dipasang Saling Berhadapan Nah Kenapa Saling Berhadapan Karena Disini Si rumah Roller Itu Kinerjanya Berputar Berlawanan Arah Jarum Jam Sebelah Sini Nah Sebelum Dia Berputar Dia Akan Menyesuaikan Dulu Dia Akan Bergerak Maju Mundur Maju Mundur Maju Mundur Maju Mundur Sama Situ Terus Kita Pasang Untuk Tutup Rumah Roller Seperti Dipastikan Slide Pest Nyaman Jangan Sampai Kucel Kucel Oke Kalau Sudah Kita Pasang Disini Terus Kita Pasang Fun Bell Terus Kita Pasang Si Ring Pengganjal Ini Ukurannya Harus Satu Mili Ya Tidak Boleh Lebih Dari Satu Mili Di Atas Satu Mili Nanti Motor Ini Ketika Dihentak Paksa Kita Plintir Gas Secara Paksa Si Motor Ini Nanti Fun Bell Akan Slip Ini Sudah Saya Eksperimen Teman Teman Oke Lanjut Kita Pasang Kipas Terus Kita Pasang Untuk Baunya Hat Kerim Sedang Kipas Perum Tenturi Utam Kiri Meri Kipas Petuv Kipas 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 ji Kipas Terima kasih telah menonton Jika kalian melakukan pengganjalan ring di bagian poli depan Hal yang harus kalian perhatikan adalah Kalian harus memapas tulisan yang ada di sini Biar nantinya tidak bertumbuhkan dengan kipas Atau tidak, kalau misalkan kalian sayang dengan tulisan yang berada di sini Kalian bisa papas di bagian sininya Ini dipapas, sekitar 1-2 mili Ini dipapas, biar tidak ada tumbuhan nantinya Karena di ganjal dan otomatis si kipas ini akan ke depan Akan ke depan sedikit Kalau misalkan tidak dipapras di bagian tutup ini Atau di kipasnya nanti bakalan tumbuhkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton